Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And welcome back to Idla S7 channel Halo guys, apa kabar kalian semua hari ini Dan aku berharap kita semoga semuanya dalam keadaan sehat Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita Juga orang yang ada di sekitar kita Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua Dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya Dimanapun kita berada, amin Baik kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys Dan video yang aku reaksi hari ini Itu adalah terbaru 2020 Inilah 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020 Ya guys, berarti ini baru setahun ya Dan aku sangat penasaran banget ya Dimana posisi Malaysia dan posisi Indonesia Ya pada video ini Apakah ada Indonesia masuk ke dalam 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara Atau juga ada Malaysia juga masuk ke dalam 5 besar gedung tertinggi di Asia Tenggara ini guys Ayo kita nonton videonya Tapi langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe dulu ya Serta aktifkan notifikasi bell Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Dan pastinya aku sangat penasaran banget nih Apakah 5 gedung tertinggi ini ada dari Malaysia Dan juga ada dari Indonesia Langsung saja kita cek ya Kita ke videonya Dalam hitungan 3 Oh, bentar guys Ini aku lihat dari channel mana ini Dari channel top 5 merdeka ya guys Silahkan kalian support channelnya Serta aktifkan Bellnya ya Oke Dan channelnya ini ya top 5 merdeka Langsung saja kita perbesar layarnya ya Ya, ini dia Kita sudah masuk ke dalam layar besarnya Oke Dalam hitungan 3 2 1 Apply Oke Wow Bosal-bosal tingginya gedungnya Ini kayaknya di Arab guys 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020 Oke Halo semua Kembali lagi di channel top 5 merdeka Di planet bumi kita ini Sudah banyak gedung-gedung pencakar langit Yang dibangun menjual lagi Dengan berbagai model yang unik Ini dimana guys Ini kayaknya di Qatar ya guys Mungkin kamu sudah familiar Dengan gedung-gedung tertinggi Seperti Burj Khalifa Atau menara Shanghai Tapi Cina ya guys Kalau di kawasan Asia Tenggara sendiri Juga terdapat banyak gedung-gedung pencakar langit Yang juga tak kalah modern Dan tentu saja Sangat tinggi Sampai ke awan ya guys Maka dari itu Untuk video kali ini Kita akan membahas 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara Tahun 2020 Oke Nah, perlu admin tegaskan nih Gedung-gedung tertinggi Yang masuk di video ini Hanyalah gedung yang sudah selesai dibangun Jadi kalau ada gedung favorit kamu Yang tidak masuk di video ini Hmm Mungkin saja gedungnya Belum selesai Oke Berarti ini Sudah cukup untuk Ini gedung yang sudah selesai ya guys Bukan gedung-gedung yang baru dibangun Atau sudah setengah jadi ya Itu tidak termasuk dalam video ini Oke Langsung kita play lagi Aku penasaran banget nih guys Dimana posisi Malaysia ya Oh ada iklan guys Kita lewati dulu iklannya ya 5 4 Seasons Place KL Oh Yang pertama Ada gedung 4 Seasons Place Kuala Lumpur Yang merupakan Kuala Lumpur guys Wow Yang terdiri dari hotel Apartemen Dan pusat perbelanjaan Wow banyak isinya guys Gedung ini terletak di Kuala Lumpur, Malaysia Wow banyak isinya tadi guys Ada juga apartemen Hotel Dan pusat perbelanjaan ya Wow Pantes lah gedungnya tinggi banget Kayak gini guys Tepatnya di Jalan Ampang Dan terletak di sebelah gedung kembar Petronas Oh di sebelah gedung Petronas Gedung 4 Seasons Place KL Mulai dibangun pada tahun 2013 Dan selesai 5 tahun kemudian Pada tahun 2018 Oh kebangunannya yang waktu 5 tahun guys Nah gedung yang memiliki 65 lantai Ditambah 3 basement Atau lantai bawah tanah ini Memiliki ketinggian 342,5 meter Menjadikan gedung ini Sebagai bangunan tertinggi ketiga Di negara Malaysia 3.400 Namun tanya itu Gedung 4 Seasons Place KL Ini juga dikenal Merupakan hotel tertinggi keempat di dunia Selain itu Dari gedung ini Kamu juga bisa melihat Pemandangan kota Kuala Petronas Yang merupakan percampuran Antara aspek modern Dan tradisional Terletak di sebelah menara Petronas Desain dan lokasi gedung 4 Seasons Place Sempat dikritik nih Karena dianggap Menghalangi pandangan Ikon nasional Malaysia Apalagi kalau bukan Menara Kemar Petronas Kalau kita lihat sekilas guys Seperti agak Ini yang menghalangi Dari Icon Gedungnya Icon Malaysia Itu adalah Petronas Tapi kalau menurut aku Gak salah sih Posisi disitu Sehingga Jadi tambah ramai ya Gedung-gedung Berpencakar langit Di Malaysia Dan sebelumnya Aku juga udah Pernah nge-reaksi Video Ini ya Gedung-gedung Tertinggi di Malaysia Juga memang Memang bagus banget Di Malaysia Kalau soal Kemajuan kota ya guys Oke kita play aja lagi Bisakah Anda mendapatkan Uang lebih semudah itu Undang teman Anda Untuk bergabung di XM Dan dapatkan hingga 35 dolar Pertemuan 4. Hanoi Landmark Tower Next ada Kengnam Hanoi Landmark Tower Yang merupakan Gedung pencakar langit Super tinggi Yang terletak Di jalan Pamhung Distrik 6 Tuliem Kota Hanoi Vietnam Gedung yang juga dikenal Dengan nama Landmark 72 ini Terdiri dari Dua gedung kembar Yang berfungsi Sebagai hotel Bintang 5 Dan satu gedung utama Yang memiliki Fungsi beragam Seperti kantor Area Ibaran Ruang retail Keling Dan convention center Cuman Tiga gedung itu aja Yang tinggi Coba kita lihat kan guys Cuman tiga gedung itu aja Yang tinggi Gak sama kayak Di Malaysia guys Kalau di Malaysia Rata-rata Terlalu banyak ya Banyak banget Gedung tinggi di Malaysia Kalau di Vietnam Cuman ada berapa nih Ada tiga ini Yang paling tinggi Yang lain Sih gak terlalu tinggi ya Oke kita play aja lagi Malaysia memang Top banget guys Kalau soal Gedung-gedung tinggi Gedung ini juga dikenal Gedung ini juga dikenal sebagai Gedung tertinggi ke-35 di dunia Dan sebelumnya juga dinobatkan Sebagai bangunan tertinggi Di semenanjung Indochina Sebelum dilewati oleh Gedung-gedung yang lebih baru Mulai dari investor Pelaksana Dan operator kompleks gedung ini Adalah perusahaan yang berbasis Di Korea Oh ada helipad juga Dapasih guys Yang 6 Ini kayaknya dari Korea Ya guys Perusahaan sendiri Wah Ini telan lagi guys Bentar ya guys Itulah kalau kita nonton video Youtube nih Pasti kita banyak Iklan gini ya guys 3. The Exchange 106 Kali ini ada The Exchange 106 Yang merupakan Gedung pencakar langit Supertol Yang terletak Di area Tun Razak Exchange Atau skill X Yang merupakan Sebuah distrik keuangan Di kota Kuala Lumpur Malaysia Wow guys Tadi nomor 5 Itu Malaysia Dan nomor 3 Sekarang Malaysia lagi Memang Malaysia nih Gedung-gedung pencakar langitnya Memang sangat banyak ya guys Kayak kita pelajar lagi Gedung ini memiliki Banyak nama lama Dan nama lain Seperti Benar-benar Banyak banget Gedung-gedung pencakar langitnya Tun Razak Signature Tower TRX 106 Tower Dan TRX Signature Tower Mulai dibangun pada tahun 2016 Gedung yang berfungsi Sebagai kantor ini Selesai dibangun pada tahun 2019 2 tahun guys Gedung di Exchange 106 Memiliki ketinggian 445 meter Yang terdiri dari 95 lantai Menjadikannya sebagai gedung tertinggi kedua Di negara Malaysia Gedung tertinggi kedua ya Di Malaysia Kemudian gedung ini juga diperbandingkan Dengan bangunan serupa Di pusat-pusat keuangan internasional Seperti London Canary Wharf and the Shark New York's Freedom Tower Dan Shanghai IFC Pada tahun 2018 Pembangunan gedung ini Sempat tertunda Wow guys Saking hebatnya Gedung-gedung di Malaysia itu Disamakan Atau dibandingkan ya Dengan gedung-gedung yang ada di Inggris Waduh Dengan gedung-gedung yang ada di Amerika Wow Bayangkan tuh guys Bagaimana Dasyatnya gedung-gedung yang ada di Malaysia guys Oke kita play aja lagi ya Dikarenakan skandal OneMDB Malaysia Ada skandal juga tadi ya guys Ah Malaysia lagi guys Ya ampun Tapi kalau gedung ini memang Tidak perlu dilagikan lagi guys Ini memang ikonnya dari Malaysia Dan aku besok Besok kalau ada waktu Ada resikir Dan juga Menjadi ikon nasional Negara Malaysia Menara kembar Petronas Merupakan menara Yang terdiri dari Dua gedung kembar Yang saling terhubung Menara kembar Petronas Mulai dibangun pada tanggal 1 Januari Tahun 1992 Dan selesai 4 tahun kemudian Pada tanggal 1 Maret Tahun 1996 Oh itu cepat banget ya 4 tahun pembangunan Gedung kembar Waduh Itu cepatnya guys Mana gedungnya tinggi lagi Bagus lagi ya Dilihat Apalagi tadi Sosona malam ya guys Keren banget gedungnya dilihat Memang kalau Malaysia Ini memang Kalau soal gedung Aduh Sehingga menghabiskan Total biaya Keren lebih Hingga 23 triliun 23 triliun Nah menara kembar Petronas Berfungsi sebagai Kantor komersil Dan tempat wisata Menara ini Mengusung desain Post-muntur Islamik Ada tempat wisata Juga di dalamnya Menara ini Memiliki ketinggian 451,9 meter Yang terdiri dari 88 lantai Ditambah 5 lantai basement Kemudian Selain kantor Menara ini juga memiliki Beragam fasilitas Seperti pusat perbelanjaan Taman Dan juga tak lupa Jembatan langit Atau Ada pusat perbelanjaan Ada juga taman Ya guys ya Wow banyak kali ini Apanya ya Skybridge Skybridge Yang menghubungkan Dua menara yang terletak Di lantai Fasilitas penunjang Skybridge ini juga dikenal Merupakan jembatan Dua lantai Tertinggi di dunia Oh iya Menara kembar Petronas ini Sempat menjadi gedung Tertinggi di dunia Loh Yaitu pada tahun 1998 Hingga tahun 2004 Sampai gedung ini Dikalahkan oleh Menara Taipei 101 di Taiwan Oh Taiwan Namun Kalau di kategori Menara kembar Menara kembar Petronas ini Tetap menjadi Menara kembar yang paling tinggi Di dunia Hingga sekarang Menara-menara kembar Yang tertinggi di dunia Masih dipegang oleh Menara Petronas ya guys ya Pastikan kamu tekan Tunggu menerah subscribe Di bawah Dan juga Lonceng notifikasinya Sangat membanggalkan Jika kamu tidak ketinggalan Kalau ada video baru Dari channel ini Kita skip aja Clannya ya Satu Landmark 81 Landmark 81 Yang terakhir Ada Landmark 81 Yang merupakan Gedung pencakar langit Super tinggi Yang terletak Di kota Ho Chi Minh City Vietnam Yang satu ini Dengan ketinggian Arsitektural Yang mencapai 461,2 meter Jadikannya sebagai Gedung tertinggi di Asia Tenggara Dan gedung tertinggi Ke-15 di dunia Gedung yang memiliki Fungsi beragam ini Dikemangkan oleh Usai di Asia Tenggara Ada di Vietnam Itu Finn Homes Mulai dibangun Pada tanggal 13 Desember Tahun 2014 Gedung yang memiliki 81 lantai dan 29 lift ini selesai dibangun dan dibuka pada tahun 2018 Wah, santinya gedungnya guys Gedung ini mengusung gaya arsitektural neo futurisme yang mencerminkan keragaman di negara Vietnam Selain itu, di dalam gedung ini juga terdapat berbagai fasilitas seperti hotel, ruang konferensi, apartemen mewah, ruang retail mewah, restoran, bar dan dek observasi bertingkat Kemudian gedung yang diarsiteki oleh perusahaan asal Inggris Atins ini menghadap ke sungai Saigon yang indah dan nyaman Menurut Wikipedia, pembangunan gedung futuristik ini menghabiskan biaya mencapai kurang lebih 20 triliun rupiah Nah, dari 5 gedung tadi, ternyata tak satu pun dari Indonesia Lalu, dimanakah posisi Indonesia? Di Indonesia, gedung yang tertinggi dan selesai dibangun saat ini adalah Gama Tower yang terletak di Jakarta Gedung ini memiliki ketinggian pucuk 310 meter Menjadikan gedung ini sebagai gedung tertinggi ke-13 atau ke-14 di Asia Tenggara Sementara, gedung yang kamu lihat di thumbnail video ini adalah Signature Tower Jakarta Yang masih dalam tahap pengusulan dan akan segera dibangun Kalau sudah selesai, gedung ini nantinya akan memiliki ketinggian 638 meter Yang terdiri dari 114 lantai ditambah 6 lantai basement Jadi, itulah dia 5 gedung tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020 versi top 5 merdeka Oh guys, salut sama Malaysia ya Tadi ada 3 gedung menjadi gedung tertinggi di Asia Tenggara dari negara Malaysia Yaitu ada 3 gedung ya Satu tadi gedung apa tadi yang di samping Petlonas Dan juga 2 gedung yang 81 itu ya yang baru siap dibangun Dan juga yang ketiga menara Petlonas tadi guys ya Wow, memang kalau aku lihat Kalau soal gedung-gedung pencakar langit Malaysia memang banyak sekali di sana guys Karena memang di sana adalah pusat dari ekonomi Malaysia Dan juga bukan hanya Malaysia Bahkan banyak investor dari Singapura dan Indonesia Juga investor dari Inggris masuk ke Kuala Lumpur Untuk berinvestasi ya guys ya Mantap banget kalau Malaysia ini guys Soal gedung-gedung tinggi memang bagus banget ya guys ya Oke, demikian tadi video dari aku Semoga kalian semua terhibur Dan pastinya aku telah terhibur oleh video yang aku reaksi ini Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe dulu Serta aktifkan notifikasi bell Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel ini pastinya Dan aku mohon untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh